berminyak seperti ini, ini sperma nih kawan jadi sperma sang jantan dia masih tersisa di kolam ini ya kurang lebih 2 minggu nih kawan saya pisahkan ya anaknya ya saya lihat udah ada anaknya lagi nih kawan sepertinya dia kawin lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kawan-kawan nah ini burayak cana marunya yang kita alihkan kemarin kita tampung di bak sementaranya di akuarium nih kawan nah ini fisik-fisiknya seperti ini kawan Alhamdulillah sehat semua nih kawan dan ada beberapa lah ya yang mati ya itu gak seberapa lah adalah 2-3 ekor kawan ini udah mau makan kutu air nih kawan udah jentik-jentik ya muatlah di mulutnya di awal pertama tuh yang saya angkat itu belum mau makan kutu air ya karena masih ada sisa pakan ya pakan dari bawaan lahir tuh nah jadi dia belum bisa makan ada bintik putih di turutnya ya bintik putih bening ya nah sekarang sih udah Alhamdulillah udah umur kurang lebih 2 minggu nih kawan saya angkat ya anaknya ya yang kemarin tuh nah udah liat videonya jadi saya angkat saya tampung lah di aquarium ini anaknya nih kawan jadi otomatis induknya denta dan betinanya gak saya angkat ya masih ada di kolam terus kita mau lihat kan kawan ini gak saya potong-potong nih kawan nah jadi dia ini ini jah lagi nih kawan nah kemana dia ini ya nah itu kawan nah tuh kalau kita perhatikan ada anaknya masih kecil-kecil tuh kawan nah itu di depan mukanya itu ya empat lah ya nah itu kawan nah itu dia yang masih kecil-kecil tuh nah oke nah ini berminyak seperti ini ini sperma nih kawan jadi sperma sang jantan dia masih tersisa di kolam ini ya nah nah itu dia tuh kawan kurang nampak ya kita zoom lagi ya semuanya nampak ya nah itu nah itu di matanya tuh kawan nah itu yang kecil-kecil tuh kawan lagi lebih dekat nah itu kecil-kecil kayak kucu air tuh nah itu dia jadi dia ini kurang lebih 2 minggu nih kawan saya pisahkan ya anaknya ya saya lihat udah ada anaknya lagi nih kawan sepertinya dia kawin lagi ya ada di ujung tuh anaknya kawan di tepi badannya gitu ya nah itu dia tuh ah itu anak-anaknya tuh kawan jadi kalau di siang hari ini seperti ini dia agak pisah ya misal-misal gitu ya kalau malam dia numpuk kawan di tubuh sang induknya nih ya jadi kurang lebih 2 minggu alhamdulillah nih kawan udah siap sepertinya dari kematangan gonadnya cana maru ini beranak pinak lagi dia awal mulainya pasti bertelur lah ya nah seperti itu terus ngapungan telurnya di gang-gang kabomba kabomba seperti ini nah terus sang jantannya mengeluarkan spermanya kawan nah yang cocok spermanya seperti ini nih padahal di polem ini tidak ada minyak ya kurang lebih kalau kita lihat seperti ini ada minyaknya ya nah itu bagi saya itu itu kayaknya sperma sang jantannya ini sebelah kiri ini betina eh maaf sebelah kanan ini betina nah itu nampak matanya itu kita lihatkan itu betina oke nah ini jantannya nih kawan nah nah kita lihatkan nah itu anak-anaknya itu masih kecil ya nah ini fisik jantan seperti ini jadi yang jantan ini yang bawa anak-anak ada betina mendekat kawan ini betina mendekat nih jadi waktu di bawah anak-anak tidak ridok dia marah deh kawan kalau ada betina mendekatinya ya mendekati sang jantan ini ya aduh koter pulak airnya nih nah itu betinanya tuh oke lah kawan kita mereview lagi ya dilain waktu untuk perkembangan cana maru ini saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati